Selamat datang di channel youtube Marwa Amento Channel yang menyajikan berapa informasi kreatif dan edukatif Oke teman-teman, emisi kali ini Marwa Amento akan menyajikan sebuah video kerajinan tangan kalian khas Nusantara yang berasal dari Provinsi Nusantara Timur, tepatnya di Kabupaten Koresimur atau khususnya dari Pulau Adi Menteri Dalam video ini, teman-teman bisa menyaksikan beberapa proses pembuatan yang harus dilalui sebelum menjadi kain tenung Dan proses pertama yang harus dilalui adalah pemintalan benang Proses selanjutnya adalah merangkai pola Perlu teman-teman ketahui, dalam proses merangkai pola ini diperlukan keahlian dalam perhitungan matematis yang sangat akurat Karena pengelompokan benang untuk membentuk pola yang diinginkan harus tepat Jika perhitungan salah, maka pola yang diinginkan tidak akan terbentuk Dan yang terakhir adalah proses penenun Pada proses ini, kita akan melihat jari jemari lentik penenun dalam menghasilkan sebuah karya Yang luar biasa indahnya Dengan perpaduan corak dan warna yang sangat serasi Dan dalam video ini, teman-teman bisa melihat penenun hebat putri asli dari Adonara Yaitu Wakana Beliau dengan lincah dan telaten sedang menenun syal yang telah dipesan khusus Dengan menuliskan nama pemesan di syal tersebut Dengan sigat dan cekatan penenun Wakane mengerjakan tiga syal yang berbeda secara bersamaan Beberapa hasil karya dari penenun Wakane adalah Kain tenun itu sendiri yang dapat kita jadikan pakaian sesuai dengan rancangan kita sendiri Kemudian ada kain saru, syal, dan pasmina Perlu teman-teman ketahui, penenun Wakane ini cukup terkenal dengan karya-karyanya di daerah Nusa Tenggara Timur Sering mengadakan pameran-pameran di tingkat provinsi Dan hasil penenunannya sudah menjadi incaran di seluruh kalangan masyarakat Tidak hanya di Nusa Tenggara Timur tetapi juga di seluruh provinsi yang ada di Indonesia Zaman sekarang, tenunan Fas Adonara ini bukan hanya menjadi pakaian adat untuk daerah tersebut Tetapi juga menjadi pakaian dengan mode masa kini bagi para pencinta kebudayaan leluhur Indonesia Beberapa hasil karya dari penenun Wakane adalah Kain tenun itu sendiri yang dapat kita jadikan pakaian sesuai dengan rancangan kita sendiri Kemudian ada kain saru, syal, dan pasmina Perlu teman-teman ketahui, penenun Wakane ini cukup terkenal dengan karya-karyanya di daerah Nusa Tenggara Timur Sering mengadakan pameran-pameran di tingkat provinsi Buat seluruh teman-teman yang ingin memiliki kain tenun khas adonara khususnya karya Wakane Bisa menghubungi kontak Marwa Anente yang tertera di kolom deskripsi atau bisa juga komen langsung video ini Dan teman-teman juga bisa memasang langsung ke penenun Wakane dengan mengunjungi web blognya Uniknya tenunan ibu adonara Oke teman-teman, sekian video Marwa Anente kali ini Semoga dapat menambah informasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Terima kasih telah menonton!